Kembali di Kirap Sang Merah Putih, pemirsa setelah duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi berada di mobil, untuk perjalanan Kirap, iring-iringan pun langsung dilaksanakan. Ya, perjalanan Kirap Sang Merah Putih diawali dengan performa marching band atau drum band Akademi TNI Polri. Mereka mulai mengiringi Kirap dari Monas menuju patung kuda atau patung Arjuna Wiwaha. Iring-iringan Kirap diikuti berbagai elemen seperti Purna Paski Braka, Pasukan Pengamaran Presiden atau Pas Pampres, Detasemen Cavaleri Berkuda, Paski Braka, DKI Jakarta, Gordon IPDN, Pol Tekib, dan juga Satpol PP. Total keseluruhan peserta yang mengikuti Kirap ada sebanyak 848 erat. Ribuan warga yang datang dari berbagai wilayah pun antusias melihat Kirap. Mereka menggunakan pakaian berwarna putih, berwarna merah putih lebih tepatnya guna menghormati bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Yang hari ini melaksanakan prosesi Kirap dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian terbangkan menuju balik papan Kalimatan Timur. Kirap bandara merah putih dan teks proklamasi dilaksanakan dari Monumen Nasional Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Ya, prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Prosesi Kirap diawali dengan penyerahan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi yang ada di ruang kemerdekaan Monumen Nasional dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada Tim Purna Pas Kribrakan. Maju! Jalan! Keluar, jalan! Sebagai pembawa bendera merah putih adalah Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Keila Azharapurnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Laksanakan! Selanjutnya bendera dan teks proklamasi akan dibawa menggunakan kendaraan taktis Maung dengan iring-iringan dari Pas Kibraka, DKI Jakarta, Pasukan Berkuda, dan Marching Band yang berasal dari Akademi PMI dan Akademi PMI. Dan pemirsa kita akan memantau situasi terkini secara langsung dari Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur bersama rekan kami Ardi Kusuma yang saat ini berada di sana. Selamat siang Ardi, seperti apa situasi Bandara Sepinggan untuk menyambut kedatangan dari Bendera Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi Ardi? Terima kasih. Hari ini saya berada di ruang CIV, Pemerintah Kota Samarinda Bandara Sepinggan, Balikpapan. Hari ini seluruh personil gabungan melakukan penamanan. Ini akan menjadi untuk kirap, bendera, dan efek proklamasi jelang yang akan dilaksanakan di Kabupaten Nusantara. Bisa kita lihat situasi di ruang CIV. Nah, ini sudah berkumpul pasti berangka yang akan nanti mengawal turun bendera. Pak, masih nanti setelah... ...di papan. Pengamanan di sekitaran Bandara CIV, Bapak-Bapak sudah diterahkan di sekitar Randa 200. ...sambil kita perbaiki sambungan audio dengan Ardi di sana. Baik. Baik, nanti kita akan kembali lagi bersama Ardi sambil kita perbaiki sambungan audionya di sana. Pak, pemirsa, jangan... ...berapa teman-teman dari kebudayaan yang akan mengikuti iring-iringan kirap bendera nanti menuju di Kabupaten Nusantara. Sayang sekali, pemirsa dan Fani, kita tidak bisa mendengar ya. Kita tidak bisa mendengar audionya. Dan informasi terkait dengan situasi terkini di Bandara. Dan informasi yang disampaikan oleh Ardi, sayang sekali. Tapi nanti, pemirsa, kami berjanji akan kembali. Ya, kembali di Kirap Sang Merah Putih. Pemirsa dan Fani, kita akan mencoba kembali untuk melihat bagaimana situasi di Bandara Sepinggan... ...Bersama dengan rekan kami lagi, Ardi Kusuma di sana. Selamat siang. Ardi, bagaimana situasi saat ini? Tadi sempat terputus informasinya bagaimana? Siang hari ini saya berada di ruang Sepinggan Balikpapan. Di depan saya terlihat tim dari Pas Kibraka Balikpapan sudah mempersiapkan diri... ...untuk menjambut kedatangan Bendara, Bendara Putih dan juga Pek Proklamasi... ...untuk nantinya dibawa ke Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Tak hanya itu, ada juga beberapa personil pengamanan yang ada di daerah... ...di lokasi kurang VFV, jadi dijaga ketat oleh pihak pengamanan. Di sini juga ada beberapa teman-teman dari kebudayaan, dindas kebudayaan... ...yang nanti juga akan mengikuti iring-iringan kira bendara menuju Ibu Kota Nusantara. Mereka menggunakan pakaian adat dari beberapa suku dan daerah di Indonesia. Ini menandakan bahwasannya Nusantara hadir di setiap daerah... ...termasuk Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dan ini juga tak hanya dari tim dari kebudayaan. Kita juga melihat di suasana di luar. di luar gedung VIV Pemerintah Kota Samarinda... ...persiapan menyambut kedatangan bendera yang masih mengudara. Nah, ini tim personil dari TNI dan juga TNI Angkatan Nusantara... ...dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan bendera. Tim awak media juga berada di lokasi sini untuk meliput kegiatan kira bendera. Kiring-kiringan mobil yang nanti akan membawa bendera menuju Ibu Kota Nusantara... ...juga sudah dipersiapkan. Pengamanan lalu lintas dan juga pengamanan di perjalanan nanti... ...juga sudah disiapkan oleh tim pengamanan. Diperkirakan ada 500 personil gabungan yang nantinya... ...akan mengawal keberangkatan bendera dari Bandara... ...hingga Balipapan menuju Ibu Kota Nusantara di Ustana Negara. Sini masih persiapan dipimpin oleh Kak Pendam... ...Penamu Lawan Man untuk persiapan menuju kedatangan bendera-bendera yang masih mengudara... ...dan kami masih berusaha melaporkan ke situasi yang berada di lokasi... ...berdekatan dengan ruang VEV Bandara Resti. Nanti juga di luar bandara ini nanti ada beberapa kegiatan... ...seperti suasana anak-anak sekolah yang nanti akan berbaris di pinggir jalan... ...untuk menyambut kedatangan karena antusias warga untuk melihat... ...bendera Mara Putih datang ke Kalimantan Timur... ...itu menjadi sejarah bagi masyarakat Kaltin khususnya... ...untuk melihat dan juga iring-iringan kirap kali ini yang terjadi di... ...hari ini yang pertama kali terjadi di Kalimantan Timur. Kita lihat lagi di dalam masih persiapan... ...di pengamanan dari Peslampres dan juga TNI juga masih... ...bersiaga di lokasi ruang VEV. Kita melihat tim dari Paski Berangkat yang masih mempersiapkan diri... ...untuk nantinya menyambut kedatangan bendera pusaka dan juga... ...teks proklamasi. Setelah itu mereka akan membawa teks itu ke dalam mobil... ...yang nanti akan diiring-iring menuju ke Ibu Kota Nusantara. Halo Bang. Bang, bagaimana perasaannya nih nanti megang bendera mara putih? Persiapannya seperti apa? Berapa lama latihannya? Oh, untuk latihan sih, kami karena ini dadakan... ...jadi mungkin kurang dari seminggu kemarin kami sudah melaksanakan latihan. Berapa personil yang teman-teman? Untuk personil kita ada 40 orang. Itu gabungan dari Paski Berangkat 23 sama 22. Oke, bagaimana kesan-kesannya hari pertama... ...akan melaksanakan bendera mara putih upacara di Kalimantan Timur? Ada Bupaya sedikit ya, karena ini bendera yang resmi... ...apalagi untuk TKN nanti kan, Kak Nasional. Lalu untuk pesannya sih... ...kita akan melakukan yang terbaik juga buat. Oke, terima kasih ya. Sempangat. Ya, ini masih dalam persiapan menunggu kedatangan bendera... ...dan teman-teman Paski Berangkat dari Balikpapan juga sudah mempersiapkan diri... ...untuk ikut berpartisipasi dalam kirap bendera merah putih, pusaka... ...dan teks proklamasi untuk diantarkan ke Istana Negara Nusantara. Ini cewek yang ikut... ...yang bawa bendera siapa nanti? Yang ambil bendera siapa? Oh, dari provinsi. Dari SMA mana aja nih? Eh, ini yang cewek ini. Dari SD mana? Eh, dari SD mana. Dari SMA mana atau dari SMA mana? SMA 1. Gimana perasaannya? Udah. Jadi salah satu orang yang bersejarah nantinya di Kalimantan Timur. Eh, berapa lama lagi? SMA 2. Mas diberangkat? Mas diberangkat, ini kakak. SMA 2. Yang saya... Dari bulan Mei di Beli, pulih sampai Agus setengah. Gimana perasannya saat ini? Terima kasih ya, semangat ya. Oke, itu tadi kita bincang-bincang bersama salah satu personil paski berapa yang akan mengiringi pengantaran bendera merah putih dan teks proklamasi ke Kota Nusantara. Nah, hari ini sampai saat ini teman-teman masih menunggu kedatangan samsa merah putih dan teks proklamasi yang nanti akan dibawa ke Kota Nusantara. Kita akan menuju ke depan pintu VIV yang saat ini dijaga ketat oleh personil. Di depan saya sudah ada tim dari Gegana, berimut Kolda Kaltim yang menggunakan mesin data lengkap untuk nantinya mengawal kedatangan dan pengamanan bendera merah putih dan teks proklamasi untuk menuju ke Kota Nusantara. Saat ini masih melakukan briefing, persiapan untuk menunggu kedatangan. Ini dia dari person Krimop Kolda Balikpapan dengan penampakan senjata, jadi kita sudah disiapkan untuk pengamanan. Kita masih berada di lokasi Luang VIV Bandara Tinggan Balikpapan, kita akan ngobrol-ngobrolnya sama teman-teman yang dari... Ini dari mana ini? Dari? Sanggar Tari? Agar dekat-dekat sini. Wah, sirat. Ini... Siapa namanya? Billy. Billy dari mana Billy? Ini nanti ngapain di sini? Itu tarian apa itu? Oke, bagaimana perasaannya hari ini kalian teman-teman? Oke, terima kasih. survei!